Halo teman-teman kaum muda, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Riani Suharja. Kita bersama-sama merenungkan hari Rabu 15 Juni 2022 dengan tema beriman dan berhikmat. Dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21 dan naksnya dari Daniel 1 ayat 17 demikian. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Nah kau muda, bagaimana hubungan antara iman dan akal budi? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja beragam. Ada yang berpandangan bahwa keduanya bertentangan satu dengan lainnya. Ada pula yang berpandangan bahwa keduanya tidak mesti bertentangan dan bahkan dapat diintegrasikan dengan baik. Diakui bahwa memang ada hal-hal dalam iman yang berada di luar jangkauan akal budi. Namun iman bukanlah hal yang irasional atau tidak masuk akal. Melainkan hal yang transrasional, melampaui akal. Nah Daniel, Hananya, Misail, dan Asaria termaksud diantara orang-orang muda yang berhikmat dan berpengetahuan yang terpilih untuk bekerja di istana raja. Mereka sangat menjaga diri mereka dari segala kenajisan sebagai wujud ketaatan iman mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pun makin memberkati mereka dengan pengetahuan, kepandayan, dan hikmat. Meskipun mereka hanya makan sayur dan minum air, perawakan mereka lebih baik daripada semua orang muda lainnya di istana. Nah, gak hanya itu loh, mereka pun 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaan Babel. Yut, kaum muda, pengetahuan, kepandayan, kecerdasan, dan hikmat bukanlah hanya merupakan hasil usaha manusia belaka. Melainkan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan namanya. Semua itu adalah bagian yang integral dalam hidup orang beriman. Karena itu barih, kita menjadi orang beriman sekaligus berhikmat. Kita tidak mempertentangan iman dengan akal budi, sebaliknya kita beriman dengan akal sehat kita. Dengan demikian, kita dijauhkan dari fanatisme agama yang sempit. Mengharuskan melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Tetapi, sebaliknya, kita mampu bersikap kritis atas ajaran-ajaran keagamaan yang justru menghancurkan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya untuk kita adalah, apa kaitan antara iman dan hikmat dalam kisah Daniel? Dan yang kedua, mengapa sih beriman dengan akal sehat itu penting? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur karena engkau bukan hanya memberikan kami kesehatan fisik. Tetapi engkau juga bisa memberikan kepada kami kesehatan mental, kesehatan emosi, bahkan kesehatan spiritual. Agar kami dapat beriman kepada Tuhan yang seringkali melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan berpikir kami. Dan itu sebabnya kami bersyukur, kami punya iman, di mana kami bisa senantiasa belajar percaya dan mengandalkan engkau. Tolong kami supaya tidak terjebak dalam fanatisme agama, tetapi kami dapat menjalani hidup periman kami dengan akal sehat. Itu sebabnya biarkan firmanmu yang terus berbicara kepada kami, sehingga kami dibuat mengerti dan kuasa roh kudus bekerja, sehingga kami menjadi kaum-kaum muda yang berhikmat tetapi juga berakal budi. Dalam Kristus, Tuhan kami yang memberikan kami hikmat itu kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!